Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Adas TV Semuanya ketemu lagi di channel Sobat Adas TV Sobat Adas TV semuanya Sore hari ini mudah-mudahan Anda seperti biasa Anda dan keluarga semuanya Dalam keadaan sehat Sobat Adas TV semuanya Kali ini saya akan Bawa sebuah kabar yang datang Dari terhadap Turki Beberapa hari yang lalu sempat Rame di media sosial Dibicarakan tentang ada Sebuah meteor yang jatuh Penuduk kota Izmir Turki menangkap momen aneh Ketika sebuah objek memasuki Atmosfer bumi Dan menyebabkan ledakan besar Di langit Warga panik karena dikira itu merupakan Vivo karena ledakan itu Menguas langit jadi Berwarna hijau Jadi mungkin seperti Perpetasan padak di atas langit Yang jadi berwarna Pada tanggal 3 Agustus Tahun 2021 Peristiwa itu Terjadi pada hari Sabtu Tanggal 31 Juli Tahun 2021 Warga sempat ketakutan Karena mereka mengira itu Merupakan kedatangan Bumbo Jadi Jaman segininya Sudah 2021 Masih ada mungkin Orang-orang yang Percaya Atau Tentang Makhluk luar angkasa Seperti Ufo Itu terserah Kemudian Salah seorang warga Menulis di akun twitter Bahwa Ufo Telah terlihat Di langit Vivo Turki Jadi Sepertilah Kepanikan Dan kehebohan Warga di sana Warga di Turki Yang lain Menambahkan Benda aneh Dan terang Yang diakini Sebagai puing-puing Poket jatuh Di Turki Ada yang Ada yang Ada juga Bahwa benda tersebut Merupakan puing-puing Poket Yang jatuh Untunglah Penjelasan Astrofisika Dr. Hasan Ali Dan dengan cepat Mendengarkan warga Profesor itu Memberitahu Bahwa Fenomena Bola api Itu terjadi Ketika sebuah Meteorom Mulai Ketika sebuah Meteorom Mulai terbakar Saat Memasuki Atmos Merebu Jadi Menurut Benda tersebut Bahwa Benda yang Seperti yang Diramaikan Di luar Dan Itu adalah Sebuah meteor Yang Jatuh ke bumi Dan Tempat Meletak Sampai ke bumi Kemudian Batuan luar Angkasa Yang sering Hancur Sebelum Mencapai Tanah Tetapi Jika mereka Menabrak Bumi Mereka Digunakan Sebagai Meteor Meteroid Jadi Kalau Batuan luar Angkasa Jatuh ke bumi Dan Sampai Ke tanah Dan Menampak Bumi Itu Mereka Digolongkan Sebagai Meteorid Dokter Dal Menjelaskan Bahwa Terkadang Proses Disintegrasi Bisa Terdengar Seperti Ledakan Ini merupakan Fenomena Yang dikenal Sebagai Bintang Jatuh Katanya Kata Profesor Terdebut Bahwa Kata Profesor Dokter Dal Ini Ini merupakan Fenomena Yang dikenal Sebagai Bintang Jatuh Ya Kadang-kadang Kita mendengar Bintang Jatuh Itu Tidak Dengeri Ini Katanya Sedangkan Cahaya Sedangkan Cahaya Hijau Yang Terpencar Usai Ledakan Disebabkan Oleh Jumlah Nikel Dan Batu-batu Meteoid Jadi Ketika Meladak Mungkin Ada Betah-betah Batu Itu Hingga Menimbulkan Cahaya Hijau Seperti Kata Dokter Dalit Sekitar 90% Meteor Tidak Mengandung Logam Tetapi Ada Juga Yang Atau Sebagian Terbuat Dari Bensi Jadi Seperti Itulah Proses Unsur-unsur Benda-benda Tersebut Hujan Meteor Pernasit Yang Terjadi Setiap Tahun Hingga Juli Dan Agustus Melihat Hingga 50 meter Perjam Melesat Di langit Dengan Kecepatan 133.200 M PH Dengan Sebagian besar Tidak pernah Sampai Terima 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 Terima